selamat menikmati dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus yang menghancurkan Islam di Indonesia itu bapak cari, bapak mengalih halal itu darahnya saya seri protes kalau saya cerama saya gak suka dipanggil muhalaf gak mau saya dipanggil muhalaf saya tidak suka dipanggil muhalaf karena muhalaf ini ibarat inilah setitik merusak susu sebelahnya orang sudah jadikan muhalaf ini sebagai modus-modus sindikat bahkan penipuan datang ke masjid-masjid jadi kalau muhalaf orang identik dengan kotak amal minta-mintaan begitu jadi kalau muhalaf orang identik dengan kotak amal minta-mintaan begitu jadi kalau muhalaf orang identik dengan kotak amal minta-mintaan begitu ya muhalaf saya gak suka disebut muhalaf saya lebih suka disebut Al-Muhtadid Antum tadi Persilahkan saya Perkenalkan diri Sebut saja nama saya Gak usah malu Pak Saya bukan orang kafir Yang datang pencerama ini Nah simpat-simpat begini Saya tidak suka Itu senama saya Di depan sana Saya datang disini Bukan binatang Saya datang disini Pencerama Sebut saja Pak Catat Kalau lupa Saya tidak mau cari Apa-apa di masjid ini Ya Sebut saja Nabi mengajarkan Bagaimana kita menerima tamu Saya bukan datang Saya diundang Saya tidak mau datang Tanya beliau Pak Haji Ali mana Dan saya Bapak jangan samakan Dengan yang lain Saya paling anti Menerima ampli Di tangan saya 7 miliar Berlian 7M harganya Saya masuk Islam ini Jangan maaf Saya makan Dengan yang lain-lain Geliling-geliling Ku cari-cari makan Saya pakai mobil itu Pak Saya di Indonesia ini Satu-satunya Orang yang paling berani Pak Insya Allah Di depan Jenderal-jenderal Begini Sampai Jenderal Kapolda Bali Masuk Islam Biar you Jenderal 100 bintang Kalau kampir Kawan sederangkan Sekarang sudah Haji beliau Pak Namanya Irjen Kolmeni Mokalu Kapolda Bali Sebut saja Saya orang punya Pendidikan Pak Tapi saya tidak Buna pakai Saya di Kristen itu Sudah Profesor Tapi saya Malas Pagi-pagi Di bumbu saya Aja begini Aja biasa Saya marah Menerbit Tarun-tarun Doktor Profesor Doktor Itu Kapir Semua Saya jangkir Seperti Tentu Luar biasa Dan saudaraku Para pencinta Jelah Baget Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Setelah melihat Cuplikan video Daripada Ustadz Yahya Waloni Dia berkata Bahwa Sudah mendapatkan Hidayah Tetapi ketika kita Melihat perkataan-perkataan Dia Penyampaian-penyampaian Dia Di saat Dia khutbah Ceramah Dimanapun Dia dipanggil Itu persis Seperti Preman Malah Kalau saya boleh Katakan Lebih beradabnya Preman Bila dibandingkan Dengan dia Bahkan Dia berkata Tadi bahwa Dia adalah orang Yang berpendidikan Tetapi Adab Sopan santun Akhlaknya Benar-benar Dia tidak tunjukkan Di saat Dia khutbah Nah Kenapa Saya katakan Bahwa Preman Lebih beradab Daripada dia Itu Bapak Ibu Preman Tidak pernah Marah-marah Ketika masuk Ke sebuah tempat Ibadah Ketika dia masuk Ke sebuah tempat Dimana tempat itu Dipergunakan Untuk beribadah Preman Tidak berani Marah-marah Disitu Dia benar-benar Menjaga Adab Benar-benar Menjaga Akhlak Benar-benar Menjaga Sopan santun Malah Apa yang perlu Dibicarakan Itulah yang Dibicarakan Itu adalah Adab Seorang Preman Tetapi Yahya Waloni Kita tidak Melihat Itu semuanya Bahkan Dia persis Seperti Preman Benar-benar Seperti Preman Jauh Daripada Kata-kata Yang namanya Hidayah Orang Orang Yang sudah Berdapatkan Hidayah Adalah Hidupnya Lebih baik Daripada Hidup Sebelumnya Kelakuannya Lebih baik Daripada Kelakuan Sebelumnya Akhlak Lebih baik Daripada Akhlak Sebelumnya Tutur Katanya Lebih baik Daripada Tutur Kata Sebelumnya Nah Oleh karena itu Bapak Ibu Saya sering Mengatakan Bahwa Orang Yang tinggal Di dalam Kristus Itu tidak Akan Meninggalkan Kekristianan Orang Tersebut Tidak Akan Menyangkal Iman Percayanya Kepada Yesus Tetapi Bang Pendi Bukankah Yahya Waloni Itu pendeta Katanya Pendeta Saudaraku Tetapi Apakah Masa Dia Di dalam Kekristianan Katakanlah Dia Masa Dalam Kependetaan Dia Benar-benar Tinggal Di dalam Kristus Kalau Benar-benar Tinggal Dalam Kristus Saya Melihat Sendiri Saya Mengalami Sendiri Orang Tersebut Tidak Akan Meninggalkan Kekristianan Bapak Sejengkal Pun Orang Tersebut Tidak Akan Menyangkal Iman Kekristianannya Sejengkal Pun Orang Tersebut Tidak Akan Menyangkal Iman Percayanya Kepada Yesus Sejengkal Pun Orang Tersebut Tidak Akan Lari Daripada Tuhan Bapak Ibu Mundur Tidak Lari Tidak Dan Orang Tersebut Malah Maju Terus Maju Terus Maju Malah Orang Yang Benar-benar Tinggal Dalam Krisus Orang Itu Sibuk Mencari Jiwa-jiwa Sibuk Penginjilan Tidak Sibuk Dengan Hal-hal Duniawi Ini Kalau kita Melihat Yahya Waloni Bagaimana Dia ceramah Tadi Di Masjid Itu Lebih Parah Perkataannya Daripada Seorang Preman Sebagaimana Saya katakan Tadi Bapak Ibu Nah Firman Tuhan Katakan Ketika Kita Berada Di Dalam Tuhan Tidak Ada Satu Manusia Pun Yang Kuasa Pun Yang Bisa Merebut Kita Dari Tangan Tuhan Ini Adalah Orang Yang Tinggal Di Dalam Kristus Tetapi Yahya Waloni Itu Jauh Daripada Apa Yang Dikatakan Oleh Firman Nah Ini Dia Saudaraku Sangat Kita Sayangkan Pertanyaannya Kemana Orang Itu Bila Meninggal Dunia Kalau Kita Back to Bible Betapa Bahagianya Orang Yang Meninggal Atau Yang Matinya Di Dalam Tuhan Karena Hidup Bagiku Adalah Kristus Mati Adalah Keuntungan Maka Dari Itu Saudaraku Ini Tuhan Pernah Pencinta Injil Habagian Jangan Pernah Saudara Punya Kepikiran Berpikir Atau Terlintas Dalam Hati Dan Pikiran Saudara Untuk Menyangkal Iman Percaya Saudara Terhadap Yesus Kristus Jangan Pernah Menyangkal Dengan Alasan Apapun Dalam Situasi Apapun Tetap Saudara Berdiri Teguh Di Atas Fondasi Iman Yang Benar Saudara Melihat Bagaimana Kelakuan Perbuatan Perkataan Orang Orang Yang Sudah Menyangkal Iman Percayanya Kepada Yesus Hidup Orang Tersebut Bagaimana Tutur Kata Orang Tersebut Bagaimana Adab Sopan Santun Akhlak Budi Pekerti Orang Tersebut Itu Bagaimana Ya Seperti Beberapa Hari Yang Lalu Beberapa Minggu Yang Sebelum Beliau Meninggalkan Dunia Ini Kita Melihat Tutur Kata Beliau Itu Bagaimana Bapak Ibu Nah Bahkan Kita Melihat Juga Beliau Bagaimana Di saat Beliau Cerampah Menguatkan Iman Jumaat Masa Beliau Berada Di Dalam Agama Kristen Tetapi Ketika Beliau Meninggalkan Kekristenan Itu Sumpah Serapah Selalu Keluar Kata Kata Yang Membuat Orang Lain Tidak Sanggup Mendengar Bapak Ibu Maka Dari Itu Sudara Kuin Kasih Tuhan Para Pencinta Injil Habaget Mari Kita Lihat Lagi Bagaimana Kelanjutan Ceramahnya Atau Videonya Daripada Ustadz Yahya Jangan 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 Kita Dianud Domba Oleh Pihak Aseng Sekarang Sudah Ketauan Yang Bermain Cina Siapa Lagi Tapi Cina-Cina Yang Sudah Masuk Islam Ustadz Ular Tetap Ular Ular Tetap Ular Allah Yang Memilih Mana Orang-orang Kapir Yang Perlu Diberi Petunjuk Nah Kadangkala Kita Ada Orang Masuk Islam Langsung Kita Percaya Ada Orang Masuk Islam Langsung Kita Percaya Kritis Ada Dua Hal Yang Disampaikan Oleh Allah Dalam Al-Quran Yang Pertama Orang Kapir Itu Sampai Kapanpun Dia Tidak Bisa Masuk Islam Orang Kapir Itu Sampai Kapanpun Dia Tidak Bisa Masuk Islam Diabadikan Oleh Allah Dalam Al-Quran Al-Bukuro Sesungguhnya Sekalipun Engkau Meyakinkan Wahai Muhammad Orang-orang Kapir Tidak Akan Beriman Jangan Mau Kita Dianudom Bawa Pihak Aseng Sekarang Sudah Ketauan Yang Permain Cina Siapa Lagi Tidak Cina Yang Sudah Masuk Islam Ustaz Walah Walah Bishowab Ular Ular Tetap Ular Ingat Ular Tidak 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 Menjadi Merpati Tetap Berjuang Untuk Ustaz Yayawal Tetap Semangat Jangan Pernah Gendor Tetap Kamu Bukan Mu'alaf Asrul Tetap Kamu Bukan Mu'alaf Asrul Tetap Kamu Bukan Mu'alaf Asrul Kamu Bukan Mu'alaf Namamu Bukan Rahman Raja Namamu Asrul Tapi Saya Tidak Pernah Ungkap Semua Itu Saya Tidak Pernah Ceritakan Kepada Siapapun Tentang Itu Wallahi Demi Allah Saya Tidak Pernah Membicarakan Apapun Tentang Anda Kepada Siapapun Tentang Kejadian Yang Saya Alami Sebelum Semua Ini Terjadi Sudah Hampir Dua Tahun Bahkan Lebih Saya Simpan Sendiri Saya Sudah Bilang Saya Sudah Bilang Saya Minta Maaf Saya Bukan Nabi Saya Sudah Mencoba Untuk Menyimpan Dengan Rapi Tindakan Mengulangi Tindakan Menipuan Lagi Kepada Siapapun Dengan Modus Mu'alaf Ataupun Modus Modus Saya Modus Mu'alaf Penipuan Tindakan Menipuan Lagi Kepada Siapapun Dengan Modus Mu'alaf Ataupun Modus Modus Saya Tidak Mengulangi Tindakan Menipuan Lagi Kepada Siapapun Dengan Modus Mu'alaf Ataupun Modus Modus Yang Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini Saya Melia Wahyuni Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86 Alamat saya di Jodoh Selatan 1 nomor 4 Jalata Barat, Tambora Alamat di Jogja Ada di Gopling Lor RT2 RW10 Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga Dengan ini saya menyatakan Saya melakukan tindakan penipuan Apa persamaan Pauzan Al-Azmi Dengan Chris Bangun Samudera dan Stephen Indra Wibowo Sama-sama mu'alaf, sama-sama ustad Tapi juga sama-sama pembohong Yang terbaru dan fenomenal adalah Pauzan Yang mengaku lulusan S2 Teologi Injil Vatikan School di Vatikan Dia mengaku ayahnya adalah seorang kardinal Bernama Johannes Ignatius Dan ibunya adalah penyembar Injil Dia masuk Islam katanya Dan mengganti nama menjadi Pauzan Al-Azmi Padahal dia itu memang dari dulunya Muslim Nama aslinya Joko Subandi Asal Kudus Dia bilang ibunya bernama Maria Laura Padahal ibunya bernama Surahma Joko ini memang penipu berat Dengan predikat mu'alafnya itu Dia menikahi belasan perempuan Dari Ciamis, Batam, Riau, Jambi Banyak korban yang sampai tertipu ratusan juta rupiah Padahal kebohongannya kan terang-benerang Dia bilang ayahnya kardinal Padahal kardinal kan tidak menikah Lucunya baru setelah beberapa tahun beroperasi Kebusukannya terbongkar Ustadz mu'alaf lain mungkin tidak sedahsyat pausa kebohongannya Tapi ya tetap saja nipu Chris bangun samudera misalnya Juga mu'alaf yang jadi Ustadz Dia mengaku alumni S3 di Fatikan Padahal di Fatikan tidak ada universitas yang mengeluarkan gelar S3 Belakangan terbongkar Ia cuma pernah bersekolah di SMA Katolik Seminari di Kota Blitar, Jawa Timur Dan itu pun gak pernah sampai tamat Ada pula Stephen Indrawibowo Dia ini terkenal sekali Dia ketua mu'alaf Center Indonesia Semacam pusat pelayanan bagi para mu'alaf Dia ketahuan bohong mengaku sebagai mantan Romo di Katedral Jakarta Ketahuan sederhana banget Dia bilang dia menjadi pastor pada tahun 2000 Sementara dia mengaku lahir pada 1981 Masalahnya tidak mungkin seseorang menjadi imam pada usia 19 tahun Menjadi pastor di Katolik itu tidak seperti proses menjadi ustadz atau ulama di Islam Dalam Islam kan siapapun bisa jadi ulama Pereman drop out SD pun bisa jadi ustadz Kalau pintar melintir-melintir ayat dengan lucu dan terdengar fasih bicara Arab Di Katolik tidak sesederhana itu Menjadi pastor itu menjadi imam itu mensyaratkan proses pendidikan tertentu Dia harus belajar filsafat, teologi sampai 6 tahun Jadi gak mungkin Stephen sudah jadi pastor pada usia 20 tahun Dan dengan gampang pula diketahui bahwa di Katedral Jakarta Tidak pernah ada Romo bernama Stephen Indra Wibowo Nama-nama mu'alaf pembohong ini bisa dideretkan lebih panjang Ada yang lebih senior seperti Yahya Waloni Yang mengaku sebagai mantan pendeta dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor UKIP Universitas Kristen Papua Belakangan ketahuan dia bohong karena adanya pantahan dari UKIP Jadi pembongkaran kebohongan mereka itu mudah sekali dilakukan Tidak perlu ada investigasi yang mendalam Maksud saya mbok ya kalau bohong, bohong yang pinter lah Kalau ini kok begitu kasat mata kebohongannya Tapi di sisi lain para mu'alaf ini berbohong karena menyadari bahwa Memang ada jutaan umat Islam yang gampang dikibulin Bahkan setelah kebohongan mereka terbongkar Masih ada jutaan orang yang mempercayainya Menurut saya umat Islam ini percaya begitu saja pada kebohongan para mu'alaf palsu ini Karena mereka ingin percaya Saya ulang ya Mereka percaya karena mereka ingin percaya Ini bukan soal data akurat atau tidak Ini soal percaya, yakin Umumnya umat Islam yang jadi korban adalah kalangan yang terbinggirkan Umumnya mereka adalah kalangan yang secara ekonomi lemah Secara pendidikan rendah Yang kecewa dengan keadaan yang tersingkir dari kompetisi yang semakin ketat Mereka adalah kaum yang disebut kaum marginal Masalahnya ada banyak pemuka agama memanfaatkan kemarjinalan mereka Para ulama dan ustad ini bukannya mendorong mereka untuk bangkit dan berjuang Malah meninabubukan mereka dengan mengatakan Ini semua adalah cobaan bagi kaum beriman Dan selama mereka tetap menjaga keimanan dan ketakwaan Mereka akan diberi gajaran di hari akhir dengan surga yang indah Mereka dibuat terlena dengan janji-janji surga Dan karena keterlenaan itulah mereka menjadi pengikut setia sang ustad Karena mereka merasa para pemuka agama itu akan menjadi pembuka pintu surga Selama mereka taat pada agama, taat pada ulama Mereka yakin mereka pasti akan bahagia Kebahagiaan tidak ditentukan oleh imbalan materi di dunia Kebahagiaan ditentukan nanti di akhirat Karena itulah yang menjadi penting bagi mereka bukanlah bagaimana berjuang keras untuk mencapai keberhasilan Yang penting adalah beragama dengan baik Yang penting adalah sholat, mengaji, puasa, berzikir, dan syukur-syukur bisa naik haji Yang penting juga adalah mengenakan simbol-simbol seperti gamis, jilbab, jenggot Tapi dari waktu ke waktu, kaum marginal ini tetap butuh konfirmasi Mereka butuh bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa jalan yang mereka tempuh ini benar Bahwa ibadat mereka itu memang akan membawa mereka ke surga Kehadiran para mu'alaf yang seolah-olah memiliki latar belakang pendidikan Dan pengetahuan Kristen yang mendalam Membuat mereka teriakini bahwa Islam adalah agama benar Mereka bukan hanya bahagia karena memperoleh saudara baru Namun karena orang seperti Pauzan, Chris, Stephen, atau Yahya Seolah memberi bukti bahwa mereka berada di jalan yang benar Logikanya begini Kalau seorang pemeluk Kristen yang berpetahuan mendalam saja akhirnya memilih Islam Bukankah itu bukti bahwa Kristen salah dan Islam benar? Mereka merasa walaupun di dunia ini umat Kristen nampak lebih unggul Dan umat Islam nampak kalah Itu cuma tipu-tipu dunia Yang penting bukan keunggulan di dunia Melainkan keunggulan di akhirat Karena sikap dasar itulah mereka dengan penuh sukacita menerima para ustad mu'alaf Apalagi ustad mu'alaf itu senang sekali menjelek-jelekan agama asal mereka Semakin teguhlah keyakinan mereka Tidak penting ada orang mengatakan ustad mu'alaf itu pembohong Buat mereka tuduhan bahwa ustad itu pembohong Pasti datang dari kaum pembenci Islam Jadi yang bohong itu bukan si ustad Melainkan si pembawa kabar tentang kebohongan si ustad Masihkah ini akan terus berlangsung? Ya selama umat Islam tetap terbelakang dan tidak diajarkan untuk menggunakan akal sehat Pola seperti ini akan terus terjadi Jadi siap-siap saja menerima mu'alaf-mu'alaf baru Yang akan mengeruk keuntungan dengan kebohongan demi kebohongan Karena itu marilah kita terus sebarkan ajakan bagi bangsa ini Untuk menggunakan akal sehat Dengan akal sehat bangsa ini akan selamat Ketika Yesus datang ke dunia Ia disebut anak bapak Bukan berarti dia punya ibu Atau seperti tuduhan-tuduhan teman-teman Tapi itu wujud kedekatan Bahwa firman dan bapak itu sehakikat disebut Allah Tapi firman itu menjadi manusia Kenapa menjadi manusia? Itu urusannya karena kamu dan saya berdosa Dia harus menjadi manusia seperti kita Untuk mengambil alih seluruh hidup kita Yang sudah rusak Menggantikan Menggantikannya Supaya kita diselamatkan Itulah puncak dari kasih Allah bagi buat manusia Itulah doktrin kekristenan yang tidak kamu pahami Tapi selama ini kamu Selewengkan, tafsirkan sembarangan Dan semoga hatimu terbuka dan lebih bertanggung jawab Terhadap ajaranmu Kalau kamu tidak yakin Yaudah Tidak akan berpikir saja Tetapi dalam kekristenan Keselamatan itu Mutlak dari Kristus tidak ada yang lain Dia datang dari sorga untuk manusia Supaya diselamatkan Jadi jangan kepanasan Silahkan berpikir dengan waras Sambil minum air putih Supaya teman-teman Tidak kepanasan Dan tidak main tuduh Dan tidak main klaim Tapi semakin sadar Dan semakin pintar Berwawasan untuk meyakini sesuatu Sampai disini teman-teman video saya Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, comment, dan share Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye